Setiap hari ibu dan anak perempuan ini selalu berantem Sampai-sampai si ayah ini jadi pusing tuh Dimanapun mereka selalu berantem Bahkan pas lagi makan pun mereka juga tetap berantem guys Si ayah sudah kesel banget Dan tidak sanggup lagi melihat mereka berantem terus Si ayah pun akhirnya menarik putrinya keluar dengannya Sampai malam pun mereka belum juga pulang Dan akhirnya si ayah pun pulang sendirian dengan membawa sekop Dia juga mengatakan kepada istrinya Kalau anaknya sudah dia kubur di halaman rumahnya Si ibu teriak dan sedih banget guys Dan langsung lari keluar untuk menggali kuburan anaknya Ternyata di sisi lain si anak masih hidup dan berlari dengan panik menuju ibunya Karena ternyata si ayah juga mengatakan hal yang sama kepada anaknya itu Bahwa si ibu sudah dikubur juga Akhirnya ibu anak ini berpelukan dan sadar saling menyayangi Dan tidak bisa kehilangan satu sama lain Kalian sayang gak nih sama ibu kalian? Komen di bawah ya Cowok ini mau kirim surat cinta kepada cewek yang dia sukai guys Dia mengirim suratnya menggunakan burung biru ini Suratnya dipasang di kaki sang burung Dan kemudian dia terbangin tuh burungnya Burung itu pun terbang terus guys Meskipun harus melewati cuaca panas, angin, hingga hujan kayak gini tuh Kemudian cewek ini juga melihat burung itu sudah menuju ke arahnya Begitu sampai cewek ini jadi lompat-lompat kesenangan tuh Tapi ternyata dia senang bukan karena suratnya guys Dia senang karena akhirnya dia bisa memanggang si burung itu Aduh ada-ada aja ya guys Ibu ini lagi sakit parah guys Tapi saat itu anaknya malah minta izin untuk pergi camping dengan teman-teman sekolahnya Anak ini pun langsung pergi dan tidak menghiraukan sang ibu yang mau berbicara Ternyata bus dan teman-temannya sudah menunggunya di depan rumah Tapi tiba-tiba tangan si anak ini ditarik oleh ibunya Dan ibu pun melarangnya untuk pergi camping Akhirnya bus itu pergi dan meninggalkan anak ini Anak ini pun kesel banget tuh sama ibunya Dia pun langsung masuk dan menghampiri kamar ibunya Tapi ternyata ibunya yang sakit itu sudah meninggal ketika anak ini keluar rumah tadi Jadi sebenarnya yang menarik tangan anak ini itu adalah arwah ibunya guys Keesokan harinya ada berita yang beredar tuh Bahwa bus sekolah yang seharusnya dia naiki untuk pergi camping Ternyata mengalami kecelakaan Beruntung anak ini tidak jadi ikut sehingga dia pun selamat Anak ini mengikuti kunang-kunang sampai ke tengah hutan guys Dia sangat seneng banget karena disitu banyak sekali kunang-kunangnya Terus ada satu kunang-kunang yang hinggap di batang pohon Tapi tiba-tiba ada sesosok tangan yang mengambilnya Anak cewek ini yang tadinya senang jadi heran kebingungan tuh Karena semua kunang-kunangnya pada menghilang Terus anak ini pun mendekati batang pohon yang sempat dihinggapi para kunang-kunang Ternyata dibalik batang pohon itu terdapat seekor kera guys Si kera pun langsung lari ketakutan melihat si anak cewek itu Anak ini pun mengejar dan menghampirinya Anak cewek ini juga menatap mata si kera tuh Ternyata guys hutan tempat dulu kera ini tinggal Semua pohon ditebang oleh para manusia Dan karena itu dia jadi kabur setelah melihat anak cewek ini Setelah mengetahui hal itu Anak cewek ini jadi sedih dan kasihan kepada si kera guys